Hai hai, welcome to my channel, jadi hari ini aku mau skincare-an, ini malam hari dan kebetulan aku lagi sedikit bermasalah dengan kondisi kulitku Ini akhir-akhir ini aku kurang tidur, capek, stres, kerjaan menggunung, gak karu-karuan, jadi di area sini, di area pipiku itu lagi sensitif Kebetulan kemarin aku lagi nyobain produk terbaiknya dari Sulawasu, mungkin kalian sudah ngerti bahwa Sulawasu mengeluarkan ada rescue ampul Yang memang didesain untuk sebagai sebuah treatment SOS, kayak emergency gitu lah ya, ketika kulit kita itu lagi mengalami keradengan atau inflamasi Jadi malam ini aku mau pakai produk-produknya Sulawasu, sambil nanti kita sedikit sharing tentang si rescue ampul itu Tapi ini aku mau cleansing dulu, karena step pertama dari Sulawasu, First Creative Fetting Serum itu harus dipakai segera setelah cleansing Jadi aku cuci muka dulu, jadi ini sudah selesai cleansing, ini kulitku masih lembab, setengah basah gitu, aku langsung pakai First Creative Fetting Serum Ngomong-ngomong, ini yang formulasi yang terbaru, jadi tahun kemarin mereka mengupdate formulanya, tiga pang Menurut aku, dibandingin versi sebelumnya, menurut aku ini tuh teksturnya itu lebih lembab Aku merasakan kulitku itu lebih lembab kalau pakai ini, tapi dengan penyerapannya masih sangat-sangat wow Ya kalian sudah, mungkin sudah banyak yang merasakan seperti apa enaknya pakai Sulawasu First Creative Fetting Serum Penyerapannya bagus banget, menyerap banget di kulitku yang dalam deep gitu, tidak membuat permukaan kulit itu jadi kayak ada sesuatu residu yang mengganggu Tapi cukup melembabkan dan membuat layer setelahnya, itu menurut aku bekerja lebih dalam dan bekerja lebih bagus Jadi First Creative Fetting Serum ini, ini memang dipakainya di step awal, segera setelah cleansing Yang berfungsi untuk mempersiapkan kulit kita itu untuk menerima skincare selanjutnya, supaya bekerja lebih optimal Kalau aku pakai Essie Toner, aku pakai Essie Toner dulu, baru setelah itu pakai First Creative Fetting Serum Tapi kalau aku nggak pakai Swoleter seperti malam ini, pakai ini segera setelah cleansing pada saat kulitku itu masih lembab Kemudian selanjutnya aku mau pakai Tonernya, Hydrating Tonernya Jadi ini adalah Sulawasu Concentrated Ginseng Renewing Water Jadi kalau di Sulawasu, itu namanya adalah Water, Water itu adalah Hydrating Toner Aku biasanya pakai 1, 2, 3, 3 pump Kemudian langsung diaplikasikan Jadi aku kalau pakai produk-produknya Sulawasu itu di tap-tap gini Tap-tap ringan gini sambil kalian rasakan aromanya Jadi Sulawasu itu khasnya itu adalah aroma gingsengnya yang enak banget Kalau ngomongnya tentang Concentrated Ginseng Renewing Water ini Ini adalah Hydrating Toner terbaik yang pernah aku cobain Teksturnya itu gel, penyerapannya oke Dia benar-benar melembabkan, tapi nggak bikin mukaku itu jadi berminyak Beberapa Hydrating Toner yang super lembab seperti ini Itu biasanya meninggalkan residu kayak di kulit tuh kayak aneh gimana gitu Tapi khusus Sulawasu ini nggak berat sama sekali Tapi lembabnya intense Jadi 2 step pertama setelah cleansing itu First creative cutting serum, kemudian waternya itu memang mempersiapkan kulit kita itu Untuk bisa menerima skincare selanjutnya Nah selanjutnya, aku mau pakai Rescue Ampoule Ini produk terbaru dari Sulawasu dan harus banget dicoba Kalau kalian mukanya itu gampang breakout dan gampang iritasi kayak aku Jadi ini adalah Sulawasu Concentrated Ginseng Risky Ampoule Jadi ini tuh awalnya tuh 2 kontainer Ada 2 bagian yang harus disatukan dulu Jadi ini tuh ada bubuknya yang warna merah Kemudian ada cairanya yang warna itu bening Ini bagian atasnya ini diputar dulu sampai ada tandanya Tandanya itu nyambung gitu Nah nanti si bagian bubuk yang warnanya merah dia bakal nyampur Kemudian ini goyang-goyang dulu Jangan digoyang terlalu keras Baru setelah nyampur dengan sempurna ini bisa dipakai Takarannya itu adalah 1 pipet penuh seperti ini untuk 1 muka Jadi langsung aplikasikan aja di telapak tangan Kemudian disebar ke seluruh muka Teksturnya menurut aku tuh sedikit agak berat dibandingin si serumnya Jadi ini di awal-awal ini langsung dibikin kulit tuh super lembab gitu Ini aku pijat-pijat supaya membantu penyerapannya Jangan lupa mijatnya itu ke atas Kalau kalian sudah terbiasa face massage kayak aku ya Lalu ngikutin itu aja sih Kebiasaan kalian massage-nya itu Aku sebenernya tidak terlalu faceh Untuk massage-nya di sobasu Jadi seperti ini aja aku kalau mijat-mijat Jadi dari atas diturunkan ke dagu Oke mari kita bahas Jadi dia itu ada 2 lapisan itu tadi Nah si yang warnanya merah, bubuknya merah Itu tuh mengandung buahnya si ginseng Buahnya ginseng itu 1 tahun tuh cuma dipetik cuma 1 kali Dan itu tidak boleh sampai si buahnya itu rontok Jadi dipetiknya itu pakai tangan Dan itu hanya di bulan Juni Jadi mereka memperlakukan si ginseng itu dengan sangat luar biasa ya Nah fungsinya dari buah ginseng itu atau ginseng berry itu Itu tuh untuk pemulihan luka Jadi untuk recovery atau healing Dan yang aku rasakan sendiri adalah Efek anti-inflamasinya atau meredakan keradangannya itu nampol banget Bener-bener ketika dipakai malam gitu ya Paginya itu keradangannya itu sudah jauh berkurang Nah bagian yang beningnya itu Itu tuh mengandung ada ginseng nome Kita tahu bahwa sulu wasu tuh identik sama ginseng ya Jadi mereka tuh sudah melakukan penelitian berpuluh-puluh tahun Untuk meneliti bahan aktif dalam ginseng itu Nah ini tuh dikonsentrasikan atau dibikin lebih poten lah 6.000 kali dibandingin sama ginseng saponin Itu yang dinamakan dengan ginseng nome Nah ginseng nome ini tuh berfungsi sebagai anti-aging Membuat kulit itu menjadi lebih padat, lebih kenyal Kemudian juga membuat kulit itu menjadi lebih kuat Jadi kulit itu nggak gampang kendur, nggak gampang keriput gitu loh Jadi kombinasi kedua bahan itu, itu tuh membuat kulit kita itu menjadi kalem Lebih tenang kalau terjadi inflamasi Plus juga membuat kulit kita menjadi lebih awet muda gara-gara si ginseng nome itu Kemudian setelah pakai reskampolnya Aku lanjut di serumnya Ini adalah sulu wasu concentrated ginseng renewing serum Dari semua serum melembabkan yang pernah aku cobain Ini adalah serum hidrator paling enak yang pernah aku cobain Aku harus sangat-sangat merekomendasikan ini Dari sisi teksturnya, dari efeknya luar biasa Jadi langsung aja dipakai Ini satu pump aja Cuman kalau satu pump mungkin aku kurang Aku bikin dua pump Kemudian disebar ke seluruh wajah Lalu diratakan sambil dipijat-pijat Nah kalau kalian lihat dengan seksama Ini tuh ada kayak kapsul-kapsulnya Nah kapsul-kapsul itulah yang isunya adalah ginseng nomik Nah yang spesial dari sini adalah Walaupun ini teksturnya tuh padat Menurut aku kayak sebuah emulsion Jadi kalau dibilang serum tuh ini tuh teksturnya tuh padat Tapi ketika diaplikasikan dia tuh melting Hampir mirip sama air Kemudian dia bisa meresap dan gak bikin berminyak sama sekali Bahkan dipakai buat pagi hari pun Ini masih sangat bisa aku pakai Untuk kulitku yang oily acne prone kayak gini ya Pakai serum untuk anti-aging yang teksturnya itu kayak berat Keliatannya berat Ini tuh bisa aku pakai buat pagi hari Jadi aku suka banget sama penyerapannya Aku suka banget sama efeknya yang melembabkan Dan tentu saja aromanya juga aku suka Enak banget Nah ini tuh mengandung adegin senomik Ada tiga hal yang dikoreksi dari si serumnya ini Yang pertama adalah replenish Jadi dia itu mengisi kembali kulit yang kosong Jadi kulit kita itu jadi lebih padat, lebih firm gitu Dia juga untuk mensupport Jadi dia itu menguatkan konstruksi kulit kita Jadi kulit kita itu menjadi lebih kuat dan lebih padat Kemudian dia itu menguatkan Jadi kulit kita itu dibikin lebih kuat Dari semua hantaman atau agresi dari luar Nah mungkin temen-temen yang follow Instagram aku Kalian tahu bahwa kemarin aku sempat mencoba Untuk membongkar si kemasanya ini dan nggak berhasil Karena ternyata ini tuh nggak bisa dibongkar Nggak bisa dibuka Jadi badan-badan di dalamnya itu Isinya itu nggak kontak dengan dunia luar Nggak kontak dengan oksigen Ini luar biasa sih Karena memang ini tuh kayak termos sih menurut aku ya Jadi ada beberapa lapisan gitu Untuk melindungi isinya Ya mereka tidak mengeluarkan biaya yang sedikit Untuk bikin teknologi kayak gini Jadi ya memang harus dilindungi dengan Oke kemasanya Luar biasa Kemudian setelah pakai serum Aku pakai emotionnya Ini adalah Sulawasu Concentrated Ginseng Renewing Emulsion Kalau untuk pagi hari Aku cukup pakai ini aja Nggak pakai krim Tapi kalau untuk malam hari Aku tetap pakai ini Kemudian dilanjutin pakai krim Aku pakai 1, 2, 3, 3 pump Kemudian dirotokkan ke seluruh wajah Jadi sebenarnya menurut aku Emulsion tuh kayak sebuah moisturizer Tapi dia lebih encer Dan penyerapannya itu lebih dalam Kalau bentuknya krim Mereka itu lebih sit on top Jadi untuk nge-seal gitu Tapi kalau emulsion Dia itu ada nyerapnya Dia punya teknologi hampir mirip sama utarnya Dan aromanya pun juga sama Ini sambil dipicat-bicat Sambil diratain Supaya bener-bener meresap Nah ini sudah meresap Kemudian aku mau pakai eye creamnya Ini adalah Sulawasu Concentrated Ginseng Renewing Eye Cream EX Ini teksturnya tuh padat kayak wax Jadi pakenya tuh dikit-dikit Dan ini isinya adalah 20 ml Nggak tahu habisnya kapan Jadi taruh di jari manis Kemudian aku ratain Lalu diaplikasikan di area mata Biasanya aku arahnya seperti ini Sambil di tap-tap gini Untuk membantu penyelapan Ini menurut aku super intense untuk lembabnya ya Tapi enaknya adalah Dia tuh nggak terlalu berat Bahkan untuk pagi hari menurut aku masih oke-oke aja Kalau untuk malam hari menurut aku enak banget Karena dia itu match Maksudnya nyambung dengan area kuliku yang lain yang berat ya Karena tadi pakai beberapa produk kayak gitu Jadi seimbang antara area mata sama di area yang lainnya Tapi kalau untuk pagi hari Yang penting jangan terlalu banyak aja sih Nah eye creamnya ini Ini bener-bener membuat kuliku tuh super lembab dan halus Ini ketika dirabat di sini Ini tuh bener-bener langsung halus dan lembab Kemudian yang terakhir Ini adalah creamnya Ini adalah Sulawasu Concentrated Ginseng Renewing Cream EX Jadi sebenarnya ukurannya eye creamnya sama creamnya ini tuh nggak jauh beda Ini isinya adalah 60 gram Tapi kalau eye creamnya ini tuh isinya adalah 20 gram Jadi 3 kali lipat tapi kemasannya hampir mirip Dan ini tuh kemasannya dari kacah Dan ini tuh berat Mantap banget kalau dipegang Jadi ini adalah night cream favoritku Teksturnya enak banget Bateri nyebarnya juga enak Walaupun memang hitungannya itu berat Terutama kalau untuk kulitku yang oily Tapi nggak seberat itu Maksudnya di kulit itu dia ada nyerepnya Jadi bukan cuma di permukaan yang jadi berminyak gitu Nggak Kalian nanti coba lihat finishnya kayak gimana Jadi biasanya aku 3 scoop gini Jadi ini aku sebar dulu Kemudian diratakan Sambil dipijat-pijat Jadi ketika dia itu kena kulit Dia kayak melting kayak butter gitu loh Sambil dipijat-pijat Ke arah atas Jangan lupa Aku sebenarnya merasakan kulitku jadi kayak felti Kayak lebih halus gitu Nah ini sudah meresap dan kalian lihat Dibilang berminyak banget tuh sebenarnya nggak loh Jadi untuk tekstur yang seris itu Untuk intensitas selembab itu Ini tuh masih sangat-sangat nyaman di kulit Nah kesimpulannya apa? Aku mau meng-highlight tentang si rescue ampulnya Karena rescue ampul itu adalah produk baru Kalau yang lainnya itu sudah aku coba lumayan lama Aku merasa bahwa rescue ampulnya itu lebih ke arah anti-inflammasi, anti-iritasi Jadi kemarin aku sempat breakout, aku sempat jerawatan Pakai itu jerawatnya itu meredah dengan sangat cepat Aku kemarin bikin story Cuma selisih 3 hari aja dan efeknya itu berbeda Kemerahannya jauh berkurang Kemudian tekstur kulit juga membaik Tapi rescue ampul ini cuma bisa dipakai selama 3 minggu aja Jadi itu harus dihabiskan dalam waktu 3 minggu Ini sudah minggu ketiga aku pakai Dan aku memang merasa bahwa Pertama, kulitku yang lagi iritasi Itu menjadi sangat-sangat gampang meredah iritasinya Yang kedua, aku merasa bahwa kulitku itu menjadi lebih lembab Yang ketiga, aku merasa bahwa teksturnya itu membaik Jadi biasanya aku kalau masalah tekstur itu memang agak susah sih Karena tekstur itu agak rumit ya Untuk membaiki tekstur itu agak rumit Pori-pori juga otomatis itu menjadi lebih tersamarkan Ini aku pakai juga bebarengan dengan retinol dan juga dengan exfoliator Glycolic acid, retinol, ketemu dengan rangkaiannya sulwasu yang gingseng ini Satu rangkaian gini, hasilnya wow Jadi sekian untuk hari ini Aku sangat berharap, semoga membantu Semoga memberikan referensi Untuk klik pembeliannya, aku nanti kasih di description box Mau gue cek di sana Jadi thank you so so much for watching See you